Terima kasih Indonesia Menurutmu tuh memang segitu gak sih? Lebih banyak ya Ya apalagi kita sebagai orang Medan juga udah disuruh dirumah keluar juga gitu ya Jadi mungkin ini sebagian juga dari kamu Kinantan Lovers dan juga untuk kamu yang sudah ikutin koran PSMS yang selama ini Kita ada live juga live streaming dari pertandingan Sekaligus juga kita sudah masuk ke Liga yang pertama ya kemarin ya Pekar Merdaga Liga 2 Liga 2 Langsung dihentikan Karena Corona ya Ini memang Corona bener-bener luar biasa dan mengganggu banyak sekali bisnis Tapi ada yang paling dikecewain Yang paling dikecewain adalah supporter dari PSMS Untuk Kinantan Lovers pasti pasti ngerasa kok Aku lagi mau ngikutin Liga yang lagi berlangsung Tapi karena Corona lagi gak bisa nih Gitu ya Langsung dihentikan Ditunda ya Belum tau sampai kapan? Sampai 29 Mei Dan sampai informasi yang akan datang Ya tapi ini ada sesuatu yang spesial sekali Dimana karena Covid-19 ataupun Corona yang lagi berlangsung di Indonesia Kita juga akan menghadirkan 2 supporter yang luar biasa sekali Dimana mereka ini dari salah satu komunitas pecinta dari PSMS Betul Ada siapa nih PSMS Ada dari SMEGGERS Oke ada SMEGGERS Kira-kira ada siapa? Kita sambut dulu dong Hai guys Gabung barengan kita dong Disini Iya 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 mereka sibuk sendiri ya Iya 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 Halo Halo Biasanya supporter pola itu agak ribut gitu loh Adem banget masuknya Adem-adem dia Jaga image Oh jaga image Besoranya cukup di tribunan Cukup di tribun Tapi karena ini Youtube dan Podcast Tidak ada batasan cuy Biasanya gimana sih kalian kalo misalnya lagi ngedukung klub bola kesukaan kalian? Ya pasti sih nyanyi, jogat, triak Canya dulu sedikit Gimana? Gimana nyanyinya? Yang untuk mendukung PSMS Canya gimana? Canya gimana? Gimana? Banyak ya banyak ya Jadi agak bingung ya Gak di briefing dulu kayak gini lah Jadi gimana? 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 Satu nyanyi yang kalian hafal dan memang bangkitin semangat Gitu Gitu Dan mereka kompromi ya Agak berbeda ya Biasakan host itu akan bilang Oke terimakasih Gitu 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 Oke Guys ada siapa? Di sebelah sini ada siapa nih? Dinda Hai Dinda Kemudian ada siapa lagi? Fariza 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 Aku panggilnya Riza Walaupun nama kita agak mirip-mirip ya Ada Dinda dan juga Riza Nah ini kalian kan PSMS ini dipospon lah pertandingannya ya kan PIS Dan ini juga belum tahu sampai batas kapan Mungkin udah dikasih tahu kalau sampai 29 Mei Tapi kan ini kalau belum ada update perkembangan virus yang terbaru Dari pemerintah Nah kalau mungkin lebih meningkat akan diperpanjang posponnya Gitu ya Nah aku mau tanya nih ke kalian nih sebagai supporter yang sangat setia nih sama PSMS Ya kan Bagaimana nih perasaan kalian? Pertama kali mendengar kalau kompetisi PSSI Mebekukannya ya karena si wabah Corona ini Ya pastinya sedih ya apalagi kecewa juga kan Apalagi jika baru dimulai udah harus diberhentikan gitu Jadi harus terhambat gitu Oke baru mulai udah harus terhambat Ya saya sendiri? Ya kecewa, sedih Terus udah ngumpulin energi selama liga diliburkan Terus tiba-tiba harus denger kabar libur lagi liganya Oh gitu berarti kalian kecewa dan sedih Jadi sedih mana-mana diputusin pacar? Udah sedih ini dong Udah sedih ini Pacar bisa nyari lagi Jadi kalian yang pacar mereka berdua gitu ya Kutusin aja om gak ya Nah terus juga apakah kalian sepakat nih dengan keputusan PSSI selaku mereka lah adalah Ini ya salah satu pemegang ataupun pengendali ataupun juga pengatur pemberi Stakeholder? Ya stakeholder dari si PSMS dan diri olahraga dari Indonesia Jadi sepak bola Ini menghentikan laga sementara dalam waktu yang bisa kita bilang Walaupun kita harus merelakan spirit dukungan kalian luntur Ya gimana pun keputusannya pasti itu yang terbaik untuk kita Ya pasti setuju gimana pun setuju untuk kebaikan PSMS, untuk kebaikan pemain dan supporternya Oke Jadi sepakat apapun itu demi kebaikan Menurut apa itu Liza? Ya sepakat gak sepakat pun kita kan harus sepakat Sepakat gak sepakat kita harus sepakat agak berbeda Harus setuju gak bisa dihentang Soalnya kita kan juga harus membantu pemerintah untuk mengurangi virus ini penyakit penambahan orangnya Supaya berkurang gitu Oke karena memang dengan adanya kerumunan juga akan makin banyak kan nanti seluruh koronanya ya Oke dan sebenernya ini bisa dibilang gak sih ada kerinduan yang terhalang dibalik wabah Corona Dan gimana sih kalian melihat progres keluarga SMS-an ini apakah udah cukup bagus hingga kerinduan itu tidak tertahan? Boleh bilang rindu ya pasti rindu karena kemarin itu udah cukup libur yang sangat panjang Dan ligain mulai ya jeda baru dimulai udah jeda lagi yang cukup panjang pasti rindu Mungkin untuk pemain yang kemarin cukup memuaskan Tapi kita kan gak bisa berpuas hati karena masih panjang pertandingan kedepannya Jadi ya harus tetap berbenah lagi manapun kita harus tetap berbenah Pemainnya tadi yang cukup bagus siapa aja menurut kamu? Legimen, selamat hidayat Dapat hidayat ya Yang paling stress yang baru diantara Cukup itu sih yang lainnya masih kurang Nah karena kita udah ngobrol-ngobrol kita agak haus ya Haus dong Ya seret ya Kita akan menghadirkan salah satu minuman terbaru varian dari Face Drink Dimana ini adalah official sponsor kita untuk orang SMS Dan kali ini ada menu yang khusus Kita akan panggilkan bang Minum bang untuk tamu kita Ya Cuman dua bang ya Cuman dua ya Mas kan orangnya empat, tadi briefnya empat gak ya Disuruh diet kita Disuruh diet Ya silahkan 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 Kita nanti tinggal minta lagi minta buatin lagi ya Bagaimana bagaimana Enak seger Enak ya Jadi nanti kalo misalnya ingin lagi Berarti bisa di dapetin di Face Drink Oke kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol Oke nah ini untuk pelatih ya Ini kalo boleh memberikan penilaian Mengingat kan memang saat ini udah di postpone Tapi kan mereka pasti akan tetap berlatih lah Secara tidak langsung sambil menunggu ada informasi yang lebih lanjut gitu kan Iya kayak berlatih di rumah gitu kan Kalo saya kan berlatih di rumah Tapi kita berlatih dengan mulut kita makan Iya Bener ya bener ya Iya kan Nah jadi ini untuk kalian Kalo kalian bisa kasih penilaian Berapa angka yang akan kalian berikan kepada P.Lab Hansen Sebagai pelatih setelah mulai performa para pemain Baik melakoni beberapa laga uji coba Maupun laga resmi menghadapi tiga naga kemarin Kalo untuk dibandingkan angka satu sampai sepuluh mungkin tujuh ya Tujuh Berarti sudah mendingan berarti ya Sudah Cuma kita kan gak bisa berpuas lagi gitu Karena masih panjang ini awal Ini masih awal terus pun awalnya kemarin Lawan tiga naga masih kurang Dan uji coba-uji coba kemarin melawan yang lebih bawahan gitu dari PSMS ya Jadi kedepannya masih ada yang tim lebih hebat gitu kalo kita bilang jadi gak bisa berpuas Jadi dibandingkan dengan pelatih yang musim lalu Javi Sastra Apakah kita dibandingkan dengan Philip Hansen Gak bisa dibandingkan sih kalo di bilang karena ini kan masih awal Mesti panjang gitu Jadi belum bisa dibandingkan Kita tengok nanti akhirnya atau tengahnya gimana dia Jadi berapa pertandingan nih kira-kira kita bisa baru melihat performa Mungkin setengah Putaran pertama mungkin Cuma tidak terlalu kelamaan itu Kita mengingat Kompetisi itu Dua wilayah Hanya juara satunya yang langsung diambil Kalo kita nanti Bermain dengan Kesempatan dengan Setengah putaran Apakah terlalu lama Nanti terlalu Jauh kita mengejar poinnya Begini ini begitu dibuka liganya bisa kita tengok gimana Cara kerja dia lagi Karena sepanjang tahun kemarin dari Smack sendiri sepertinya ada yang mengasihkan 6 pertandingan awal ya Ya Kalo gak salah ya Apabila 6 pertandingan awal itu tidak maksimal Akan ditulis sanksi atau apa gitu ya Nah itu aja tanggapan ya berarti ya Mereka ini dingin banget ya Padahal supporter bola ya Oke lah Baik kalo begitu Ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi Kita sudah ditemani sama Face the Ring juga Nah kalo misalnya nanti kompetisi digulirkan kembali Apakah kalian udah punya rencana mau melakukan apa nih di bangku tribun Karena kan Aksi Aksi apa ya Aksi apa sih Biasakan memang kalo smeg holigan Apalagi smeg Smegrel Smeg Smegel Smegel Oke untuk smegelnya kan biasanya itu Membuat pertandingan lebih meriah Iya Karena mereka dikenal dengan koreonya Koreonya Wah Ini berarti ada sesuatu yang baru dong Karena kan ini udah diantikan nanti-nanti Pasca Corona Kita udah pada mikir nih Apa ya yang bakal kita buat Supaya kita merasa kayak Wah ini gua keluar nih dari Lockdown atau stay at home Hahaha Iya kira-kira apa yang kalian rencanain Ya pasti yang kayak sebelum-sebelumnya Aksi, koreo itu pasti dibuat Sudah disiapkan ya Iya sudah disiapkan Cuma ini kan gak bisa kita bilangkan Karena itu kan untuk kejutan untuk pemain Oke Betul-betul surprise lah berarti ya Jadi kalo nantinya Berlangsung kembali Berarti itu nanti Iya si bapak gitu memang Dia kalo masuk ke studio memang Suka gak matiin handphone ya Iya 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 Jadi kalo Lalu pak pedagang luar ya Hahaha Pedagang ya gitu ya Tapi untuk Kalian berarti nih rahasia Tetap dengan koreo yang sebelumnya Masih tetap Masih dengan tetap Tapi apa yang mau dikejutkan Ditampilkan Ya rahasia pak Tadi dibilangnya pak Hahaha Kan untuk memacu semangat pemain Jadi harus dirahasiakan Oh harus dirahasiakan Baik kalo begitu ya Jadi kalo kompetisi nanti akhirnya Harus berhenti Karena situasi yang masih darurat Lewat dari 31 Mei Kan tadi kita bilang ancang-ancang nih ya Terus Kalian rela gak sih nahan rindu Untuk waktu yang lebih lama lagi Kalo dibilang rela ya nunggahan gitu Karena kan di barangnya Ya pingin-pingin Udah rindu Pengen nyanyi Pengen dukung Pengen support gitu Iya pengen pria-pria Keriak-pria 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 Ini di rumah harus kalem Diam Sidur Gitu aja kerjaan Terlihat sih memang Hahaha Berita sekalian ya Inspiring ya mereka ya Hahaha Jadi kalo bisa sih Mudah-mudahan harapannya Corona ini cepat Amin Hilang ya Terus juga Pertanyaan bisa dilangsungkan gitu ya Nah Kalo Doa dan harapan Tadi itu doaku Corona itu cepat Hilang gitu ya Kalo kalian sendiri Apa yang ingin kalian sampaikan sebelum Menutup obrol-obrolan kita hari ini Kalo harapannya ya Berharap Harapannya Tiga Kalau Tiga yang terbaik, terus gunakan lagi rap-rapnya, jangan dipendem, jangan ditidurkan, ini kan udah tidur panjang gitu, kemarin udah tidur panjang, ini tidur panjang lagi, jadi karena harus berlatih di rumah, jadi di rumah itulah dikerjakan rap-rapnya, kayak mana dia buatnya biar senang, jangan ditidurkan lagi rap-rapnya, terus lebih semangat demi lambang medan di dada gitu kan, demi lambang PSNs, udah untuk doanya ya, semoga PSNs Liga 1 di musim depan, dan tentunya pemain saya selalu, nah terakhir, kalian mau sampaikan apa dari hati ke hati kepada pemain PSNs, kepada siapa dulu nih, untuk satu pemain kayaknya nggak adil ya, fair ya, mereka fair ya, serakah ya nanya ya, ini harus tetap, gimana ya, jaga kondisi, iya jaga kondisi untuk pertandingan yang akan datang, terus lebih perhatianlah ke untuk kami yang dukung dengan hati, jangan main-main lagi, nggak dipakaiin? kurang kan banyak sering kecewakan maunya perhatiannya seperti apa sih kalian sebenarnya? ya luar biasa kalau di datangin langsung ke tribun nggak itu ya nggak perlu, karena kan kalau tribun kan kasihan orang itu udah main 2x45 menit harus datangin kami satu-satu itu kan kasih nih hati makan aja mungkin via whatsapp gitu iya jangan lupa makan iya 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 kalau orang itu bermain dengan hati, kami kan dukung orang itu pake hati, maksudnya ya orang itu mainnya suka-suka orang itu maksudnya jangan sepele gitu, mungkin dukung orang itu dari hati, ya orang itu harus bermain dengan hati juga intinya kayak begini, simpelnya ke SMS, ayo main dengan sebenar-benarnya karena kita supporter yang sebenar-benarnya tapi untuk membangkitkan semangat mereka lagi, untuk bertanding nanti di masa yang akan datang yuk kita kasih yau-yau dulu dong yau-yau untuk mendukung mereka ya? punya yau-yaunya? pasti lah oke silahkan, silahkan aku Allah bilang snack gimana? kau Allah bilang snack berantem orang ini di intri pun tinggal gitu oh gitu juga ya, tujuan-tunjuan ya iya 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 snack! 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 snuck! rinya luar biasa yaa baik kalau gitu kita nanti akan ketemu lagi dengan mitan tamu yang luar biasa juga di current PSMS on YouTube dan juga podcast dan juga untuk kita yang telah lihat kita nih sekarang sudah berada di ad hoc store medan juga untuk bisa ngasih tau ke kamu kalau jersey PSMS dan supporter dari PSMS itu sudah hadir official sudah tersedia ya sudah tersedia dan langsung aja datang ke jalan Krakatau Oke, dan ini tentunya kamu jangan sampai tidak memiliki official jersey dan pastikan kamu membeli yang original. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dida dan juga Riza sudah mampir-mampir ke studionya kita. Thank you sekali lagi dan kita nanti akan balik lagi di episode yang selanjutnya. Bye-bye.